Langsung saja kita klik start yang tengah ini nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke di video kali ini saya akan nge-review pompa ban elektrik portable Oke langsung saja kita buka untuk melihat isi produknya Yang pertama disini kita mendapatkan kabel casan buat di kendaraan Jadi ini dicoloknya di lubang pengecasan di mobil ataupun di motor Selanjutnya disini ada konektor buat memompa ban Ini untuk pompa ban elektriknya Nah seperti ini tampilannya Lanjut disini ada kabel casan type C Lalu ini buku manual atau buku panduan Selanjutnya disini ada kepala ininya nih pompanya Bisa buat memompa bola ataupun benda-benda lainnya Ini untuk pompa ban elektriknya Kita buka lapisan si anti goresnya nih Nah seperti ini ya Nah ini spesifikasinya kalian baca sendiri aja ya Selanjutnya disini untuk tegangannya itu DC 12V Untuk powernya di 120W Lalu ini untuk arus ampernya itu di 10A Ini tekanan maksimalnya ada di 150 PSI Ini flownya itu 30 liter per menit Nah ini no nya Dengerti? Oke lanjut kita review produknya Ini tombol untuk menyalakannya Kita pencet selama 3 detik Nah ini sudah menyala ya Ini adalah tombol untuk mengganti mode pompa Jadi disini ada beberapa template Kita pencet ya modenya Tuh Nah yang pertama disini mode mobil Jadi ini untuk memompa ban mobil Tadi ada di angka 36 PSI Kita pencet lagi Nah ini untuk memompa ban motor Tekanannya ada di 32 PSI Selanjutnya ini gambar sepeda Ada di angka 45 PSI Nah ini saya baru tahu Ternyata tekanan ban pada sepeda itu Melebihi ban pada motor Lanjut disini ada gambar bola nih Jadi ini tekanannya ada di angka 9 PSI Nah itu template nya yang sudah ditentuin dari si alat ini Nah jika kalian pengen nentuin sendiri Tekanan PSI nya untuk memompa apa saja Kalian bisa atur lewat ini nih Tombol plus dan juga min Kita geser dulu ke Nah ini untuk mode manual Jadi disini tuh kalian bisa mengatur Mau tekanan berapa PSI secara manual Contoh kalian mau memompa ban motor Di tekanan 30 PSI Kalian bisa atur ke angka 30 PSI Nah ini ada di angka 30 PSI Atau kalian mau memompa suatu benda Balon ataupun apa Kalian bisa atur juga secara mandiri Di tekanan misal 13 Ataupun di tekanan 7 Jadi ini tuh plus dan min ini tuh Untuk manual Kita menentukan PSI nya sendiri Atau menentukan tekanannya sendiri Lanjut disini ada tombol Seperti matahari nih Ini tuh buat menyalakan lampu center Yang ada di belakang sini Kita pencet satu kali Nah ini center nya menyala Jadi bisa membantu banget Ketika kalian akan menggunakan produk ini Di malam hari Pada center nya Ini ada beberapa mode ya Si center nya itu Kita pencet lagi Nah ini mode Club clip warna merah Kita pencet lagi Nah ini club clip nya semakin cepat Kita pencet lagi Dan lampu pun mati Selanjutnya kita review bagian atas Ini lubang untuk mengecas Si pompa ban ini Lalu untuk lubang yang bulat ini tuh Untuk mengambil sumber kelistrikan Dari aki kendaraan kalian Mau aki mobil Ataupun aki motor Menggunakan kabel ini nih Jadi nanti si colokan ini tuh Kalian colokan ke kelistrikan Yang ada di mobil ataupun motor Nah lalu yang kecilnya ini tuh Kalian colokin kesini Nah jadi kabel ini tuh Bisa membantu banget Jika baterai di alat ini tuh Sudah habis Nah kalian untuk kelistrikannya itu Bisa ngambil dari Aki mobil ataupun motor Untuk panjang kabelnya juga Sangat panjang ya Jadi bisa digunakan Untuk menjangkau semua roda Pada kendaraan kalian Tanpa perlu ngelepas Ini dari kelistrikan mobil Lanjut disini Untuk lubang output udaranya Nah ini untuk konektornya ya Ini untuk ke Ban kendaraan Jadi nanti cara pasangnya itu Seperti ini Tinggal dimasukkan saja Lalu diputar ke arah kanan Nah ini bisa langsung Dicolokan ke Ventil Ban kendaraan Oke langsung saja Kita demonstrasi Bagaimana cara Menggunakan pompa ban elektrik ini Nah pompa ban elektrik ini Juga bisa mengetahui Tekanan angin pada ban kalian Oke langsung saja Kita tes ya Berhubung ini ban depan saya Masih keras Kita cek tekanan anginnya Kita masukkan ininya ya Wah keluar angin guys Kita nyalakan Nah disini tekanan anginnya Ada di angka 24 PSI Nah sekarang ini tuh Tekanan anginnya Ada di angka 24 PSI Sekarang kita akan Ngempesin ban ini motor Jadi kita tes Seberapa bagus pompa ban ini Buat memompa ban motor Nah ini Sudah kempes ya Tuh bisa kalian lihat ini Bannya sudah kempes Nah kalau sudah kempes Kayak gini Kita cek Tekanan anginnya Ada di angka berapa nih Dan ini Tekanan anginnya Ada di angka 0 Tuh bisa kalian lihat ya Tekanan anginnya itu ada di angka 0 Ini menandakan sudah kempes banget Sekarang kita akan pompa ban ini Kita ganti ke gambar motor Ada di angka 32 PSI Langsung saja kita klik start yang tengah ini nih Nah ini angkanya semakin bertambah ya Tuh Menandakan kalau tekanan angin sudah masuk ke ban Sudah ada di angka 11 12 12,5 13 Kalau tekanan anginnya sudah 32 PSI Maka si alat ini Bakalan berhenti otomatis Jadi kalian gak perlu takut Bakalan kelebihan angin Atau meledak ya Masih pengisian Masih pengisian Nah Sudah di angka 32 PSI Maka si alat pun berhenti otomatis ya Tuh Ini tekanannya sudah di angka 32 PSI Sekarang kita cabut Langsung saja kita cabut ya Nah ini Ban pun kembali Terisi angin Dan keras nih Oke Jadi itu dia ya Untuk Review dari pompa ban elektrik ini Nah jadi Pompa ban elektrik ini tuh Worth it banget Buat kalian miliki nih Oke Terima kasih yang sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih